Masih dalam rangka memperingati hari karat ini, ikatan guru TK Indonesia PGRI bekerjasama dengan K3STK Kecamatan Sagulung menggelar lomba mewarnai dan fashion show di Mall Top 100 Sagulung. Acara Kamis 18 April kemarin diikuti 700 anak dari seluruh sekolah taman kanak-kanak Kecamatan Sagulung. Perlombaan yang diperuntukkan kepada 2 ribuan anak dari 64 sekolah ini memperambutkan tropi dan 220 hadiah dengan total nilai 6 juta rupiah. Dan kegiatan dipungut panitia dari orang tua murid sebesar 5 ribu rupiah. Ketua Panitia Dewi Sembiring mengatakan kegiatan ini dilaksanakan membangkitkan kreativitas anak dan membina mental anak sejak dini agar nantinya mereka berani berkarya. Pada saat ini kita merayakan dan menyambut hari Kartini bahwa Kartini juga salah satu dari pahlawan supaya anak-anak tidak melupakan bahwa ada pahlawan kita seorang wanita di Indonesia ini juga. Kenapa kami mengambil mewarnai? Karena itu juga untuk meningkatkan kreativitas anak-anak TK di setiap dunia. Perlombaan ini melibatkan 3 juri yang berasal dari Ketua IGTKI Sagulung, Pengawas Sekolah TK dari Dinas Perlidikan, Pemko Batam dan Juri Umum. Rahmat Purba, STV Batam mengabarkan. Ketua IGTKI Sagulung, Pengawas Sekolah TK dari Dinas Perlidikan,